Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat Kita awali pelajaran fiqih hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu Yaitu tentang makanan halal Dan materi yang akan kita pelajari hari ini Adalah tentang membiasakan mengonsumsi makanan halal Dan tentang hikmah mengonsumsi makanan halal Setelah pelajaran ini selesai Diharapkan anak-anak bisa menjelaskan alasan Kenapa kita harus mengonsumsi makanan halal Yang kedua Membiasakan dalam kehidupan sehari-hari Untuk memakan makanan yang halal Dan yang ketiga Bisa menjelaskan hikmah Mengonsumsi makanan yang halal Baik Kita mempelajari materi yang pertama Tentang membiasakan mengonsumsi makanan yang halal Tentunya ada alasan Kenapa kita harus memakan Atau mengonsumsi makanan yang halal Alasan yang pertama tentunya adalah Agar kita terhindar dari murka Allah SWT Ketika kita mengonsumsi makanan yang halal Kita mencari rizki dari yang halal Dengan cara yang benar Maka kita akan terhindar dari murka Allah SWT Yang kedua Agar tubuh kita selalu sehat Dengan mengonsumsi makanan yang halal Dengan mengonsumsi makanan yang bersih Bukan makanan yang kotor Bukan makanan yang menjijikan Maka insya Allah Tubuh kita akan selalu sehat Yang ketiga Agar hati dan pikiran kita menjadi bersih Ketika kita mengonsumsi makanan yang halal Maka kita akan senantiasa terbimbing Hati kita terbimbing Hati kita terarahkan Fikiran kita terarahkan Untuk bisa mencari rizki yang halal Disitulah hati dan pikiran kita menjadi bersih Tidak terkotori dengan memikirkan Makanan-makanan yang haram Kemudian yang keempat Dilipat gandakan rizki yang halal Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Inna kalan tada'a shay'an lillahi azzawajal Illa baddalakallahu bihi ma huwa khairullaka minhu Sesungguhnya Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu Dengan yang lebih baik Tentunya termasuk ketika kita meninggalkan yang haram Dan itu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah Allah akan memberikan ganti kepada kita Dengan makanan halal Yang dilipat gandakan Kemudian yang kelima Agar kita bisa menunjukkan Bahwa Islam adalah agama yang benar Islam adalah agama yang mengajarkan kebenaran Karena tentunya Ketika umat Islam bekerja dengan cara yang baik Umat Islam mencari rizki dengan cara yang baik Umat Islam mencari rizki yang halal Disitulah kita bisa menunjukkan kepada umat lain Bahwa Islam adalah agama yang benar Dan juga mengajarkan kebenaran Kemudian yang kedua Hikmah mengonsumsi makanan halal Tentu ada hikmah yang terkandung Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal Di antaranya yang pertama adalah Agar kita menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani Jasmani kita sehat, rohani kita sehat Tubuh kita sehat, rohani kita juga sehat Kemudian yang kedua Agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. menyampaikan Thumma zhakar al-rajula yudilu s-safara asy'atha aghbara Yamudtu yadayhi ila s-sama Ya Rabbi, Ya Rabbi Wa mat'amuhu haramun Wa mashrabuhu haramun Wa malbasuhu haramun Wa wudhiya bilharam Fa anna yustajabu li thalik Rasulullah s.a.w. mengingat kepada seseorang Yang telah menempuh perjalanan yang jauh Kemudian rambutnya terlihat kusam Terlihat kusut Kemudian orang itu menengadahkan tangannya ke langit Sambil berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi Akan tetapi Wa mat'amuhu haram Makanannya berasal dari yang haram Wa mashrabuhu haram Dan minumannya juga haram Wa malbasuhu haram Dan pakaiannya juga dari yang haram Wa hudhiya bilharam Dan diberi dari yang haram Fa anna yustajabu li thalik Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya Dari hadis ini Kita bisa mengambil pelajaran Bahwa ketika seseorang Diliputi dengan yang haram Makanannya haram Minumannya haram Pakaiannya haram Di situ bisa menjadi penghalang Dari terkabulnya doa kita kepada Allah S.W.T Kemudian yang ketiga Agar kita dijauhkan dari siksa neraka Dengan kita memilih makanan yang halal Kita mencari riski dari yang halal Maka kita akan dijauhkan dari siksa neraka Dan yang keempat Adalah agar kita bisa menjadi orang yang tumbuh kebaikannya Karena dengan mengonsumsi makanan yang halal Hal itu akan bisa menumbuhkan perbuatan yang baik Hati kita terbimbing kepada yang baik-baik Pikiran kita juga akan terbimbing kepada yang baik-baik Maka perbuatan kita pun akan bisa menjadi perbuatan baik Itulah pelajaran kita hari ini Kita senantiasa berdoa kepada Allah S.W.T Semoga Allah membimbing kita Untuk bisa mencari riski dengan cara yang baik Mencari riski yang halal Dan kita mengonsumsi makanan yang halal Amin Ya Rabbal Alamin Jangan lupa evaluasinya dikerjakan Dan dikirim ke Pak Guru Terima kasih Kita akhiri dengan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih